oke kita lanjut lagi masih di codelabs ya codelabs intro to dot for java developer jadi kita sekarang ada di video kedua ya oke di sini di part ketiga the use optional parameter instead of overloading nah apakah teman-teman masih inget apa itu overloading pasti ada kadang ada yang lupa ya jadi di latihan ini kita bakal belajar tentang nih rectangle class yang dari java tutorial nih rectangle classnya nih nah teman-teman perlu baca sih dari awal ya agak agak-agak baca dulu lah terus di sini nanti bakal ada kelas ini kelas rectangle nih nah dimana di kelas rectangle ini ada atribut ada dua tributnya yang unik ya ada satu atribut apa primitif gini ada atribut yang pakai dari kelas lain pakai point kemudian ada empat konstruktor 1 2 3 4 nah buat yang nggak tahu konstruktor itu apa ya sorry ini kekecilan kayaknya ya eh buat yang masih lupa konstruktor itu apa ya konstruktor ini yang function yang khusus yang dipakai untuk meng-generate sebuah objek dari kelas ini gitu ya di java pakai yang namanya overriding eh apa ya overloading 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 itu fungsi yang sama tapi di load dengan parameter yang berbeda ya ini ini parameternya dua ini parameternya satu ini parameternya tiga nah inilah yang namanya rectangle classnya di java kemudian kalau mau kita buat ke eh dart gimana nah java code shows ya java code-nya menunjukkan di coding di coding menggunakan overloading konstruktor ini common praktis di java jadi dimana konstruktornya punya nama yang sama tapi berbeda di jumlah parameter oke lihat ya namanya sama sama-sama rectangle nih tapi berbeda di jumlah parameter nih nah dart gak support overloading dan untuk meng handle situation ini kita punya yang namanya optional parameter oke nah ini lanjutnya temen-temen disuruh membuka dart part rectangle disini nah ini kita lihat ya ada sebuah kelas rectangle integer height point originnya parameternya ini oke dan importnya adalah dart.mat nah sekarang kita lihat oke kalau di codingin eh sorry ini nggak perlu bikin cover tadi nah ini ya nah ini saya udah punya ini ya nah kita kosongin dulu dari awal kita punya main aja kemudian kita create sorry ini kok kita create a class ya kemudian kita create class namanya oh ya di kalau di java kelas itu c-nya besar ya kalau nggak salah ya c-nya besar apa kecil oh kecil oke kalau di sini di dart c-nya juga kecil kelas rectangle oke nah kelas rectangle ini punya attribute apa aja tadi kita lihat attribute-nya adalah integer width ya kan integer ini karena dia variablenya klasik ya apa primitive variable jadi nggak perlu import nah sekarang yang di point ini yang lihat point nah point ini ada pilihan auto-import founder.html mat.html atau svg nah disini temen-temen perlu hati-hati kalau dilihat di contohnya dia mintanya mat kan nah kayak mat point pointnya origin nah sama kayak hal-hal sebelumnya di video saya sebelumnya kalau mau lihat detailnya ya kita bisa cari dart.mat ini apa aja isinya dalam sini kita terus kita cari origin di situ ya macam-macam lah ya nah kelas point ini punya parameter namanya origin nah kalau ini sudah kita lanjut lagi kita lanjut lagi add a rectangle constructor nah ini ada yang namanya rectangle constructor add a single empty constructor to replace all four construction in the java example jadi empat ini empat konstruktor ini bisa diganti sama satu ini aja ya this constructor use optional name parameter jadi optional named parameter jadi kalau kita mau bikin konstrukternya sekarang berbeda kalau tadi itu kita bikinnya rectangle ini nah disini sama github copilotnya sudah dikasih ini ya hint ya ini saya pakai aja hintnya this.origin ya tapi lihat disini ada kurung kurawalnya ya ada kurung kurawalnya sebelum masuk ke parameter-parameternya originnya apa terus widthnya berapa heightnya berapa oke nah sekarang kita lihat this.origin and this width.then this heightnya ini adalah shorthand trick for assigning instance variable instead a constructor acceleration jadi shorthand ini jadi kita langsung bisa meng-assign nilai itu ke sini origin dapat dari sini width dapat dari sini ya terus height dapat dari sini oke nah kemudian kita bisa improve outputnya kita bisa override ya terus stringnya apa nah disini kita bisa sama kayak tadi override aja ini di copas cuma untuk mengganti untuk mengganti eh sorry sorry untuk mengganti implementasi to stringnya si to string butuh return sorry return sorry agak lemut laptopnya sebentar gak tau nilai gamers apa dia oke kita save nah inilah yang yang menjadi sekarang ee codingannya dari codingan java yang sekian banyak ini ya sekian panjang ini nih sekarang dengan adanya optional named parameter ini kita bisa pakai ini oke nah ini juga kepakai di nanti di eh yang namanya widget jadi inget widget itu sebenarnya ya kelas kan nah ini kalau kita bikin konstrukturnya widget ya kayak gini bisa kayak yang tadi bisa oke kayak yang di video sebelumnya bisa nah sekarang kalau mau dipakai gimana yaudah kita tinggal print aja print rectangle tuh rectangle nah ini kita bisa kasih kosongan ya kan kenapa kok bisa kasih kosongan karena emang konstrukturnya ini bisa menerima berbagai macam ini kan nah sekarang kita run outputnya adalah mana nih outputnya output eh belum nih error kah matching oh mana ya output oh ini debug console sorry sorry ini debug console ternyata oke nah ini keluar ya widthnya 0 heightnya 0 originnya 0 nah sekarang kalau kita mau kasih rectangle yang dengan optional parameter tidak bisa kita kasih kontrol spasi nah ini sama juga nanti di flutter kita bisa pakai kontrol spasi heightnya aja kah heightnya 10 gitu boleh boleh ya terus kalau kita mau kasih dengan adanya ya dengan adanya named parameter ini kita bisa ngasih parameter itu nggak perlu perurutan jadi widthnya dibalik bisa ini lihat ya width dibalik 5 height kata kasih 10 terus originnya gini itu bisa jadi nggak nggak berurutan itu nggak masalah karena dia pakai named parameter oke kayaknya di java yang baru kayaknya juga sudah bisa sih tapi ada intinya ini lah ya ya ini ada originnya keluar heightnya keluar widthnya keluar nah ini kepake banget nanti ketika temen-temen garap widget jadi kalau widget itu ada ada konstruktornya kayak begini berarti itu konstruktornya opsional dan pakai named parameter kalau yang tadi kita coba bicycle itu konstruktornya gini harus sesuai ini nah ini bedanya nih lihat nih si bicycle ini itu urut-urutannya kayak gini nggak bisa kita kasih named parameter kan nah kita nggak bisa kasih nggak keluar named parameternya tapi kalau mau ada parameter yang bisa named parameter ini pakai kayak gini nih pakai kurung-kur awal terus ada disknya apa disini nah disini kita kalau kayak gini bisa pakai named parameter ini keluar ya parameternya height origin widthnya keluar tapi kalau yang tadi nggak bisa jadi kelasnya ada dua bentuk gitu ya jadi bisa pakai yang kayak gini konstruktornya pakai-pakai named parameter bisa pakai optional juga nah temen-temen bisa pilih mana yang mau dipakai nanti untuk membuat widgetnya yang dipakai di Flutter manakah yang benar manakah yang salah dua-duanya benar dan nggak ada yang salah yang benar adalah yang sesuai dengan kebutuhan temen-temen ketika ngoding oke nah itu dulu pas 10 menit mudah-mudahan mempencerahkan ya seperti biasa jangan lupa di like di share subscribe dan komen tanya boleh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh